Halo, hari ini saya berada di Taraka. Setelah membangun 9 bisnis digital, ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan kepada Bapak-Ibu semua. Ada 5 tips bagaimana membangun sebuah bisnis yang dasar. Apa saja? Nomor 1 adalah, ketika Bapak-Ibu ingin memilih bisnis yang dasar, maka Bapak-Ibu harus memiliki yang namanya nilai tambah. Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan produk Bapak-Ibu. Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan kenapa orang harus memilih produk Bapak-Ibu semua. Sama-sama jualan mobil, apa hebatnya mobil dari Anda? Sama-sama jualan properti, apa bedanya properti Anda dibandingkan properti di tempat yang lain? Sama-sama jualan baju, apa bedanya baju yang saya beli di tempat Bapak-Ibu dibandingkan beli di tempat orang lain? Sama-sama rumah makan, apa bedanya rumah makan saya beli di tempat Bapak-Ibu dibandingkan tempat orang lain? Nilai tambah itu akan membuat Bapak-Ibu dicari orang. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, milikin yang namanya faktor kali. Faktor kali adalah sesuatu yang bisa melipat gandakan bisnis Bapak-Ibu semua. Milikin faktor kali, milikin reseller, milikin agent, milikin mitra. Perbanyak mitra Anda sehingga orang akan dengan sukacita mempromosikan produk Bapak-Ibu semua. Jangan pelit sama mitra, jangan pelit sama reseller. Kasih reward, kasih penghasilan yang berbeda, yang sepadan kepada reseller Anda. Supaya reseller Anda akan membantu, membantu, membantu mempromosikan produk Anda dengan sukacita. Kalau Anda pelit sama reseller, maka akan ditinggalkan sama reseller. Tapi ketika Anda murah dengan reseller Anda, maka reseller Anda akan mempromosikan produk Anda dengan sukacita. Itu nomor 2. Kemudian poin nomor 3. Milikin database. Database pelanggan Anda itu sangat penting. Ketika Anda memiliki database pelanggan Anda, maka database ini akan sangat berguna buat bisnis Bapak-Ibu ke depannya. Ketika bisnis Bapak-Ibu jatuh, maka database akan memudahkan Bapak-Ibu untuk membuat bisnis yang baru. Tapi ketika bisnis Bapak-Ibu semua meredah, maka database akan memudahkan Bapak-Ibu semua untuk membuat bisnis kedua, bisnis ketiga. Ketika bisnis Bapak-Ibu besar, maka Bapak-Ibu bisa bikin cabang dengan mudah. Ketika Bapak-Ibu memiliki database, maka tiba-tiba Bapak-Ibu tidak memerlukan biaya iklan. Kenapa? Ketika Bapak-Ibu memiliki database, maka Bapak-Ibu bisa menghubungi pelanggan Anda kapan saja untuk mempromosikan produk baru Anda. Atau mempromosikan cabang baru Anda. Atau ketika bisnis Anda jatuh, database itu akan membuat Bapak-Ibu mudah untuk membuka bisnis yang baru. Maka milikin database pelanggan Anda dan Anda boleh percaya atau tidak, 80% penjualan itu berangkat dari pelanggan lama Anda. Ketika pelanggan lama Anda bisa sampah dengan baik, database pelanggan Anda bisa kelola dengan baik, maka bisnis Anda akan boom, meledah bumi dan langit. Itu nomor tiga. Kemudian nomor empat, milikin digitalisasi. Ingat, bisnis hebat apapun, Anda tidak akan mampu besar jika dilakukan secara manual. Ketika bisnis Anda ingin besar, maka tugas Anda adalah digitalkan bisnis Anda. Buat aplikasi, buat teknologi untuk bisnis Anda. Tanpa aplikasi, tanpa teknologi, maka bisnis Bapak-Ibu tidak akan pernah besar. Hari ini sosial media begitu besar, Bapak-Ibu manfaatkan sosial media dengan baik. Manfaatkan aplikasi, manfaatkan digitalisasi untuk meledahkan bisnis Bapak-Ibu semua. Kemudian yang nomor lima, ketika Anda sudah menjalankan marketing bumi, maka tugas Anda adalah serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lipat, gandakan bisnis Bapak-Ibu semua dengan sedekah. Sedekah akan membuat bisnis Bapak-Ibu menjadi jauh lebih cepat dibandingkan apa yang Anda orang pikirkan. Itu adalah lima tips bagaimana membuat bisnis Bapak-Ibu meledah. Kemudian ada tiga hal penting supaya Bapak-Ibu bisa bertahan sekarang dan sepanjang masa. Nomor satu, jangan pernah letakkan telurmu dalam satu keranjang. Jangan pernah punya bisnis cuma satu. Milikin minima tiga, empat, atau lima bisnis. Dan bisnis itu satu, harus mengandung yang namanya multi-frekuensi. Jangan cuma bisnis satu, frekuensi semua. Anda punya rumah makan, rumah makan semua. Anda punya bekel, bekel semua. Anda punya properti, properti semua. Ketika terjadi gonjang-ganjing, bisnis Anda sepi, maka yang lain akan ikut sepi. Milikin bisnis yang beda frekuensi. Anda punya bekel, plus Anda punya apotek, Anda punya travel umroh, Anda punya klinik, Anda punya rumah sakit. Maka itu bisnis beda frekuensi. Artinya apa? Jatuhnya bisnis pertama, tidak membuat jatuh bisnis kedua. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, milikin bisnis yang beda tempat. Jangan cuma bisnis di satu tempat saja. Ingat, sampai semua bisa terjadi sesuatu. Anda ingat, ada gempa di tiap daerah, Bapak Ibu. Banyak pelajaran dulu di Aceh gempa, ada di Palu gempa, banyak sekali Bapak Ibu di Padang gempa. Ketika terjadi gempa, maka bisnis Bapak Ibu yang satu tempat tadi sangat beresiko. Maka, saran saya, milikin bisnis yang beda tempat. Milikin bisnis yang berada di banyak tempat. Syukur-syukur, milikin bisnis yang tidak pakai tempat. Anda punya bisnis online, Anda punya bisnis digital yang tidak menggunakan tempat. Atau Anda bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kemudian yang terakhir, supaya bisnis Anda aman, dunia akhirat, milikin bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci. Milikin bisnis yang diperintahkan dalam Al-Quran. Milikin bisnis yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka yang menggaransi adalah Tuhan. Ketika Tuhan yang menggaransi bisnis apapun itu, Anda bisnis akikah, Anda bisnis travel umroh, Anda bisnis perkahwinan, Anda bisnis klinik kelahiran. Atau bisnis apapun, jualan madu, jualan hamba tu saudah misalkan. Atau apapun yang diperintahkan dalam kitab suci, maka bisnis itu hanya akan mati ketika kiamat datang. Pasti bermanfaat. Saya Dini Ulatos Selamat Pagi dan Salam Dasya.